Intro Halo smart viewers Welcome to Gado Gado Apa aja boleh Iya, hari ini kalian ditemaniin oleh gue Nathan dan Dan gue Wahyu Wah, dan selama satu jam kedepan kita bakal ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik Di warung Gado-Gado tentunya dengan arsumber kita nanti Iya, arsumbernya pasti asik banget lah ya Dan dia ini berhubungan dengan lagu-lagu Galau Yuh, aduh gue jadi ikutan Galau Lu jadi ikutan Galau, lu anaknya empati banget ya Nih, soalnya Kenapa, kenapa Gue lagi jatuh cinta Yuh Terus? Bukan sama gue kan? Eh bukan Tapi gak direstuin Yuh Gak, gak direstuin sama Tuhan maksudnya Buf, sama orangtua Yuh Jadi susah gitu tapi Lu udah coba minta direstu belum? Lu udah coba minta direstu sama orangtua dia Gak dikasih Bukan orangtua gue, orangtua dia gak direstuin gue Lu minta direstuanya ke orangtua dia, jangan minta direstu ke orangtua gue Eh iya bukan dong pak Tapi nih pak, gue punya beberapa daftar lagu nih Yang bakal kita bahas juga di today's topic hari ini Yaitu 5 lagu tentang cinta tadi dia setui Mungkin pas banget sama cerita luda Jadi bisa nanti gue dengerin lagi Bisa banget Selengkapnya di today's topic Nah yang pertama itu Siapa? Nah, nanatan banget nih Eh, lagu ini juga dirilis tahun 2013 Dan telah mendapatkan lebih dari 25 juta penonton di Youtube Nah, langsung aja kita dengerin cipain lagu MAPAL ini ya Ini dia Biar mamamu tak suka Bapamu juga melarang Walau dunia menolak Aduh, itu dia ya Kayaknya salah deh Ini gue makin galau jatohnya Emang gak? Lu, tuh Judika aja yang terkenal Yang lebih cakep dari lu bisa galau, Tan Iya, berarti manusiawi lah Iya, makanya Nah, ini kita juga ada lagu yang kedua Nah, apa tuh Takkan Pisah Dibawakan oleh Wally Band Sama kayak lagu Mama Papa Larang Cinta si toko cowok Juga gak diristuin sama orang tuanya si cewek Nah, itu juga alasannya Karena orang tua merasa si cowok bukan yang terbaik untuk anaknya Tapi walaupun kayak gitu Si cowok juga tetap berharap si ceweknya gak ninggalin dia Nah, lagu ini tuh rilis satu tahun yang lalu Berarti masih termasuk lagu baru lah ya Cuman, walaupun lagu baru Viewersnya udah nyampe lebih dari 16 juta penonton Nah, daripada lama lagi Mereka kita coba cek dengerin dulu ya Lagu ini dia Itu dia lagu Wally Band Wally Bandnya memang terkenal dengan lagu-lagu galau ya Galau Nah, sekarang kita juga ada orang ketiga nih Penyanyi ketiga Yaitu adalah Dewa 19 dengan Cukup Siti Nurbay Nah, ada cerita unik dibalik lagu ini, Tan Petut Ini lagu diciptain sama Ahmad Dhani Jadi pas Indonesian Idol, si Teh Maya Eh, Teh Maya Mantan istrinya pernah menceritakan makna dari lagu ini Waduh, nah disitu juga jadi waktu ada satu konsisten yang nyanyiin lagu ini nih Kontestan mungkin pak Eh, salah kok konsisten Kontestan Kontestan Iya maaf, saya lagi galon jadi agak halu gitu kan Namanya cerita kalau lagu ini Dhani ciptain untuk emaknya Nah, terus karena emaknya tidak pernah memberi restu atas hubungan mereka Akhirnya terciptalah lagu ini Lagu ini Iya, bener Dan lagu ini udah cukup lama ya dirilis Pada tahun 2012 Dan udah ditonton lebih dari 1,2 juta penonton Oke, nah selengkapnya kita coba aja langsung Check it out Itu salah satu lagu galau Dimana di bawah ini gak galau sama sekali Galau-galau semangat Galau-galau semangat ya bener-bener Kalau Dewa 19 cukup sih Tino Rubaya Kalau Luan Masya Lu mungkin cukup sampai disini kali ya Oke, langsung aja yang keempat itu ada Terry Dengan cinta tanpa restu Lagu ini diciptakan oleh musisi bertangan dingin Bahaya Chris Fati Ternyata juga sesuai dengan pengalaman pribadi yang pernah Terry rasakan Siap, nah ini rilisnya di tahun 2014 Dan sudah ditonton lebih dari 3,6 juta penonton Nah langsung aja kita dengarkan sih Cuplitannya Jangan menentang orang tuamu Karena cintamu Oke itu tadi dia Ada Katie Terry Sorry, sorry Terus setelah gini Tan Ada yang kelima nih Ini yang kan tadi udah 4 orang dari dalam negeri semua nih Nah ini yang pertama Eh yang pertama ini yang kelima Yang dari luar negeri terakhir nih Lagunya gua nih Dengan penyanyinya Siapa namanya? Magic ya Magic Dengan judulnya Root Nah kita pindah ke musik internasional kan ya Nah ada lagunya Magic berjudul Root Nah pasti kalian semua pernah denger Karena lagunya sempat booming gitu kan Dan lagu ini dirilis tahun 2013 Dan sudah ditonton lebih dari 1,1 miliar kali di Youtube Wow Nah langsung aja kita cekidot Oke itu tadi dia Ada 5 lagu yang masuk ke topis of the day kita Nih buat Bapak Wahyu Ada yang paling relatable ga nih? Yang paling kena di lu? Ada Yang mana? Lagu terakhir tadi Kenapa? Karena lagu gua tadi kan Hah? Ada nama gua di mana Maksudnya gimana sih? Why you gotta be so rude? Gitu kan? Kalo lu yang mana? Lu semua ya? Gua semuanya Karena gua ga direstuin oleh orang tua Tapi kalo gua orang tua doi Bukan orang tua gua Iya Oke itu dia Nah abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung Dengan narasumber kita yang membawakan single terbarunya Yang berhubungan dengan cinta yang tak direstuin oleh orang tua pak Makanya Jangan kemana-mana tetap di Gado Gado Apa aja boleh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax